Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Lofawi Dianto dengan NIM 6211422032 Dari Bodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang Di sini, saya akan membuat new vlog tentang manajemen keolahragaan Manajemen keolahragaan merupakan koordinasi sumber daya yang ada melibuti sumber daya manusia, teknologi, finansial, dan material yang diperlukan oleh organisasi olahraga untuk mencapai tujuh Manajemen keolahragaan juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab berhadap kinerja olahraga Dalam konsep manajemen, sumber daya adalah hal yang sangat penting Terdapat tiga ruang lingkup dalam manajemen keolahragaan Yang pertama adalah pendidikan Pendidikan itu sendiri diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal Lalu yang kedua adalah rekreasi Dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali, kesehatan, dan kebukaran Dan yang ketiga Prestasi Dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragaan Dalam rangka meningkatkan rekat dan martabat bangsa Untuk manfaatnya, untuk manfaat dari manajemen olahraga Yaitu Mampu memperoleh dan dapat menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan Lalu yang kedua melaksanakan kegiatan dengan konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Dan manfaat yang ketiga adalah tindakan korektif Tindakan korektif bila kemajuan tidak memuaskan dengan cara mengukur dan memantau kemajuan tersebut Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Bila ditaufiq berita ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di vlog selanjutnya Sampai jumpa di vlog selanjutnya